Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau nge-review satu produk yang aku suka banget Ini tentang bulu mata, dimana biasanya aku tuh gak pernah pake bulu mata Karena yang bulu mata yang pake lem kayak gitu Karena itu bagi aku ribet banget ya kan Terus bulu matanya biasanya itu jelek gitu, kalau yang murah-murah itu biasanya bulunya itu kaku gitu loh, gak halus kayak gitu Nah, ini aku barusan beli di Shopee Ini barangnya baru dateng Ini Ini adalah bulu mata magnet Jadi ini kayaknya memang lagi nge-heats Dan aku tuh pengen nyobain, katanya pakaiannya enak Dan aku tadi udah nyoba pakein dan memang enak banget Ini sebenernya macem-macem Cuman aku pilih yang mix, yang tipe ini Ini tuh harganya murah cuman Rp47.000 doang, dapet 3 Nah, kalau misalnya eyeliner-nya itu habis, kalian juga bisa beli eyeliner-nya doang Kayak gitu Nah, ini tuh Tadi aku coba, seneng banget dan di video ini aku pengen nunjukin ke kalian Gimana pakenya Dan aku mau nge-review tuh tiga tipe ini yang aku beli Yang nomor 18 19 sama yang 17 Oke gitu, jadi nanti aku bakal coba satu-satu Biar kalian bisa ngeliat kira-kira bulu matanya tuh jatuhnya kayak gimana gitu loh Kalau dipake kayak gitu Dan ini bulunya halus Bagus, halus Aku suka banget Terus, oh iya, dia tuh waktu ngirim Terus dikasih bonusan Bonusan ini kecil, ada bonusnya Flat head mask Jadi, biar mengangkat pomido gitu kali ya Oke gitu, ini Apa ini Blah-blah-blah Oke, disini ada keterangannya belakangnya Nanti aku kasih link-nya Dimana aku belinya Sebenernya, kalau di Shopee tuh banyak Yang kayak begini-begini tuh banyak Tapi kenapa aku pilih di toko yang ini Itu karena Dia free ongkirnya dengan 30 ribu aja udah dapet free ongkir gitu Jadi itu kenapa aku beli di toko ini gitu Dan produk-produk dia yang untuk perawatan-perawatan Kayak buat rambut, buat cowok juga ada gitu ya Buat rambut, buat jenggot-jenggot apa gitu juga ada Terus buat perawatan kulit juga ada Untuk cewek apa segala macem tuh ada Jadi kalau kalian mau beli sekaligus gitu Tidak cuma ini doang itu Oke sih, buat aku toko-nya itu bagus Sekarang aku mau menunjukin ya Oke, aku pakai ini Ini tidak ribet-ribetnya itu cuma Pakai ini-nya doang Yang kalian gak terbiasa Karena kan kalau aku Biasanya tuh pakai yang model sepidol gitu ya Eyelander-nya Sedangkan kan kalau ini Modelnya bukan sepidol Tapi modelnya kayak begini Nah, yang bulu gini Nah Jadi ya mungkin ribetnya disini sih Oke, ini Terus Satunya Jadi Elanernya ini yang Kayaknya elanernya ini Mengandung kayak magnet-magnet gitu Terus aku tadi coba bersihin Elanernya ini Kalau cuma pakai air doang Itu agak susah Tapi dia tuh jadi kayak Kayak tarat gitu ya Pakai silikon gitu ya Jadi kayak Harus nih Kayak digini-giniin gitu Terus nanti dia Melupas gitu Oke, ini kita Baunya sih agak Agak-agak baunya agak Agak ada baunya gak enak gitu sih Tapi dipakainya gak apa-apa Oke, sekarang kita Coba yang Yang atas dulu aja ya Yang 18 Kita coba yang atas Jadi disini tuh Dia ngelengketinnya tuh Disini tuh sama dia ditempelin magnet Gitu Nah, jadi ini ada magnet-magnetnya gitu Ntar aku fotoin ya Biar jelas Kalau di video gak keliatan Terus ini dia tuh Ini magnet Ini makanya cuman Cuman gini doang Nah, udah Eh, kurang kesini Kurang pucuk Nah, udah gitu doang Gampang banget Satu lagi ya Ini aku pake dua-duanya Nah, udah Udah gampang banget Ini yang nomor 18 Kayak gini Jadinya Lebih natural Gitu Dan dipakainya juga Enak Dan kalau ngelepas juga cuman Udah, selesai Masang juga gampang Ngelepas juga gampang Sumpah ini Ini enak banget Jadi buat kalian yang Gak terbiasa Pake-make bulu mata Dan Di lem-lem apa Segala macem Ini The best ini Ini aku bener-bener Merekomendasikan The best Aku yang gak suka Pake bulu mata aja Ini aku suka Bagus Oke, sekarang Yang nomor 19 ya Oke Gue lepasin dulu Oke Yang nomor 19 Yang tengah Ini Ini kayaknya Kurang Lemnya Ada apa Kurang Elenernya Disini Oke Ya kayak gini lah ya Pokoknya Tuh, jadi penampakannya Itu kayak gini Yang nomor 19 Kayaknya memang Lebih cetar gitu Jadi kayak Harus yang acara-acara gitu Tapi kalau kalian Suka untuk sehari-hari Kayak gini Juga gak apa-apa sih Bagus-bagus aja Kalau yang udah kebiasaan Tiap hari make up Gitu ya Ini juga bagus Sekarang kita Kita pake yang nomor Ups 17 ya Yang ini Oke Kita pake yang 17 Sumpah Tapi ini enak banget Masangnya Jadi gimana menurutkan Kalau ini aku gak suka Sini Ini terlalu lebay Banget So ya Jadi ini Review-nya Dari 3 produk Tadi Yang nomor 18 Yang menurutku Itu paling Natural Kalau dipake sehari-hari Kalau yang nomor 19 Tadi Ya oke lah Lebih cetar dikit Gitu Tapi masih bisa dipake sehari-hari Tapi kalau yang ini Aku kayaknya Lebih rekomennya Ke Acara-acara Kayak Manggung Gitu-gitu ya Pesta Kayak gitu Cuman ya itu Tergantung kalian lah Kebiasaan kalian Kayak gimana Tapi yes Ini Rekomen banget Untuk Kalian Yang suka pake Eyelash Atau bahkan yang Kalau kalian gak suka Pake eyelash Karena ribet Enggak Ini gak ribet Beneran Kalian harus Punya ini Biar kalian bisa Tampil Tetep cantik Dan gak ribet Dan ini pakenya Enak banget Gitu Oke Kalian bisa cek-cek Di linknya dia Di toko-nya dia Karena Eyelash-nya itu Bentuknya Macem-macem Modalnya macem-macem Nah aku kan beli Cuman yang ini Ini murah Cuman Rp47.000 Gitu Dan kalau misalnya Ongkir pun juga Kemarin aku liat tuh Kalau gak salah Ongkirnya cuman Rp9.000 doang Dan pengiriman ini Aku satu mingguan lah Satu minggu Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya